Demi menciptakan rasa hormat dan toleransi antara anak bangsa, Tentara Nasional Indonesia membentuk Kampung Pancasila di semua kecamatan Kabupaten Gresik. Warga dengan antusias menyambut Kampung Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan setiap warga Indonesia untuk saling bergotong royong, saling menghormati antar sesama, serta pentingnya menjaga persatuan bangsa. Namun, kemajuan teknologi yang semakin pesat telah menggeser pola hidup masyarakat. Agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi hoaks dan paham radikalisme, Tentara Nasional Indonesia Kodam V Braujaya memerintahkan semua Kodim di jajarannya untuk dibentuk Kampung Pancasila. Salah satunya di desa Sukamulyo, Manjar Gresik, Jawa Timur. Warga dengan antusias menyambut Kampung Pancasila karena terdapat beragam suku di daerah ini. Kampung Pancasila, jadi target dari Kodim memang satu kecamatan, kami siapkan dulu satu Kampung Pancasila sebagai Kampung Perjontohan, yang harapannya nanti ke depan bisa dilaksanakan di seluruh desa maupun kelurahan di seluruh Kabupaten Gresik. Hal ini bertujuan untuk mari kita menciptakan kembali bagaimana marwah bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas gotong royong, tepo seliro, merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila itu. Rencananya Kampung Pancasila akan dibentuk di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik yang berjumlah 18 kecamatan. Melalui Kampung Pancasila diharapkan warga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang rukun dan saling menghormati. Muhammad Amin, JTV Gresik, Jawa Timur